Hai assalamualaikum salam hijau ya buat para sahabat penghobi tanaman teman-teman seperti inilah hasil memotong bonggol pada tanaman agronema bonggol ini saya peroleh dari hasil memotong batang bonggol pada tanaman induk yang ini kalau yang ini bonggolnya saya peroleh dari hasil memotong batang bonggol pada tanaman induk yang ini setelah saya potong selama dua bulan lalu saya tanam bonggolnya dengan pot yang terpisah Alhamdulillah sini sudah tumbuh dua tunas yang baru Hai dan tanaman induknya sudah segar kembali dan sudah tumbuh beberapa daun yang baru menurut saya memperbanyak tanaman agronema dengan cara memotong bagian bonggolnya hasilnya cukup memuaskan karena dengan cara memotong bonggol ini kita bisa lebih cepat memperoleh anakannya dan biasanya dari hasil potong bonggol tersebut akan lebih banyak tumbuh anak-anaknya bisa dua atau atau tiga atau empat dari satu bonggol jika sudah empat bulan Insyaallah nanti bentuknya seperti ini ya ini di usia empat bulan dia sudah punya empat daun up karena sudah ada bakal daun lagi di bagian pucuknya dan tanaman induknya akan kembali lebih subur dan rimbun lagi untuk cara memotong bonggolnya teman-teman bisa lihat pada video saya yang lain karena pernah saya bagikan bagaimana cara memotong bonggol pada tanaman agronema demikian yang bisa saya bagikan untuk teman-teman semua semoga bermanfaat dan semua teman-teman suka dengan videonya Insyaallah kita akan berjumpa kembali dengan video-video yang berikutnya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh